...melaporkan hal-hal yang terkait dengan juga pelanggaran, ini dijadikan kami untuk bisa menjadi alternatif untuk memuatkan kembali program pengawasan partisipasi di Pilgara. Pertanyaan pertama adalah, apakah sudah ditermati kegiatan kampanye dan kegiatan sosial? Yang kedua adalah, untuk melaporkan proses yang terlalu rumpit, sehingga membuat masyarakat mengenai kegiatan sosial, sebenarnya dari kegiatannya sudah berbeda. Cuman kan kalau kami di bawah itu tentu penyakitannya adalah kalau tidak itu memang kegiatan sosial, ya kalau tidak itu kegiatan kampanye. Jangan sampai kemudian kegiatan sosial, kemudian kegiatan kampanye dan seperti ini. Tentu, tadi seperti yang saya bisa sampaikan, kalau kegiatan kampanye itu, kalau kegiatan itu adalah kampanye, tentu kita ada dari pemerintah orang kegiatan yang pertama. Yang kedua adalah, bagaimana kegiatan tersebut dalam kegiatan, ada kegiatan kampanye, dalam kegiatan kampanye, dalam kegiatan kampanye, kemudian ada kegiatan, dan sebagainya. Maka, beberapa kegiatan, yaitu misalkan kegiatan pemerintah, misalkan yang berhubungan dengan sosial, misalkan dan sebagainya. Maka, selalu saja kami sampaikan kepada dinas terkait, jangan sampai di gunakan untuk kegiatan kampanye, jangan sampai dikumpang untuk kampanye, dan sebagainya. Itu yang sudah menggunakan. Kemudian, terkait dengan proses pelaporan, sebenarnya proses pelaporan itu buat kami adalah simpel, sebenarnya seperti dalam artian begini, kalau memang kegiatan itu belum bisa terlaksana, kegiatan itu belum dilakukan, maka kami berharap ada informasi dari awal yang bisa kami jadikan sebagai informasi awal dari kami. Nanti kemudian kami bisa melakukan penelusuran dan penawasan. Kemudian, apabila memang tidak terlanjur terjadi dan sebagainya, misalkan kami juga, tentu kami juga butuh, selain informasi awal, kami juga butuh bukti dan sebagainya. Terkait dengan sampai hari ini, bahkan pada saat ada masyarakat yang melaporkan ke kami, kami tetap menjaga kerahasiaan dari informasi pelaporannya. Pasti yang kami sampaikan terkadang sebenarnya laporan, kami sampai karena laporannya itu belum bisa teregister, misalkan. Kemudian kami jadikan temuan dan kami sendiri jadikan di boros. Bukan upaya untuk menghilangkan laporannya, tetapi agak ira, itu karena memang misalkan belum bisa teregister dan sebagainya. Terkait dengan generasi muda, kami sebelum kegiatan hari ini, kami sudah melakukan kegiatan dengan teman-teman, mahasiswa, dan apa itu, normasi yang, normasi muda di Kabupaten Katen. Dan intinya, pemerintah kami bisa sebut dengan generasi millennial. Itu adalah awal atau ngobasi sekolah dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman millennial itu sendiri.